Kita sedikit dari kita yang memiliki masalah dengan bau badan. Jika begitu, yang perlu dilakukan, salah satunya dengan mencermati etus mantapan yang dapat memicu bau badan. Apa saja berikut informasinya. Pakar kimia organik yang juga mempelajari bau badan di Monocemical Census Center, George Prattie mengatakan, bau badan juga dapat dipicu oleh stress, permasalahan kesehatan tertentu, hingga pilihan jenis makanan. Yang menjelaskan, tubuh manusia memiliki dua tipe kelenjar keringat, yaitu kelenjar ekorin dan apokrein. Kelenjar ekorin memproduksi keringat tanpa bau yang akan keluar dari tubuh, terutama setelah berolahraga berat. Sementara kelenjar apokrein berada di ketiak dan selangkangan, di mana substansi minyak diproduksi dan akan menimbulkan bau badan yang spesifik. Berikut ini adalah daftar makanan yang bisa mempengaruhi bau badan. 1. Brokoli, kubis, dan kembang kol Dermatologi di MC Keling Dermatology and Skincare Center, Lily Talako, mengatakan, bau badan bisa disebabkan oleh makanan yang mengandung sulfur, seperti brokoli, kubis, dan kembang kol. Namun, bukan berarti harus menghindari semua sayur-sayuran yang mengandung sulfur, karena makanan tersebut memiliki kandungan hebat untuk melawan penyakit. 2. Bawang Merah dan Putih Segala jenis makanan yang membuat bau nafasmu terganggu, juga kurang baik untuk bau badan. Contohnya, bawang merah dan putih. Priti mengatakan hampir semua sebagian besar bau badan seseorang dipancarkan lewat mulut. Selain itu, kopi dan ikan kalengan juga bisa menimbulkan masalah yang sama. Untuk menghindarinya, rajinlah sikat gigi dan minum banyak air setelah mengkonsumsi makanan tersebut. 3. Ikan Penyakit metabolisme bisa membuat bau badanmu seperti ikan busuk. Ini juga akan diperparah dengan mengkonsumsi makanan seperti telur, ikan, bahkan beberapa jenis sayuran. Menurut data National Center for Biotechnology Information, bau tersebut akan keluar lewat urin, nafas, keringat, dan air mani. Kondisi ini jarang, tapi National Institute of Health menemukan 118 orang dari total 353 objek studi yang positif mengalami timau. 4. Daging Daging-dagingan bisa menimbulkan bau tubuh. Demikian hasil penelitian yang dipublikasikan di Journal Chemical Senses. Peneliti mengumpulkan satu kelompok laki-laki yang memakan daging dua kali sehari, sementara kelompok lainnya memakan daging hanya satu kali. 5. Alkohol Sebuah hasil penelitian yang dipublikasikan di Journal of Dental Research, menunjukkan bahwa mengkonsumsi alkohol dalam kadar berlebih bisa memberikan bau mulut yang kurang sedap. Setelah meneliti bau nafas dari 90 orang dewasa, para peneliti menemukan fakta. Mereka yang secara rutin mengkonsumsi alkohol memiliki tipe bau nafas yang unik. Terima kasih telah menonton!